keras bro, batu ini, keras banget ya, batu apa lah hitam begini ya, ini gila keren, ini batunya batu hitam ya, kebing gitu, batu hitam ini batu barat halo guys, Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar kalian semua, semoga kalian sehat-sehat selalu membahagia, dan dilancarkan rezekinya agak awis, sekarang gue berada di Sentul, tepatnya ini Exit Toll Sentul sirkut ya, ini gue lewatin kolong tolnya ya, jadi hari ini perjalanan gue mau mereview sebuah jalan yang baru dibangun, yang nanti kedepannya itu bakal bisa tembus ke arah puncak dua, dan bisa juga langsung ke puncak dan ada wacana selanjutnya itu, nanti disambung ke tol ya, karena menurut informasi yang gue dapat, nanti ada ini jadi menurut informasi yang gue dapat, kedepannya itu nanti ada jalan tol bakal dibangun ya, tembus ke sana dan ini sekarang gue berada di tubuh kota Bogor ya, di Sentul, Bundaran Sentul ya, nah sana arah babakan Madang oke, jadi kita ini mulai lagi perjalanan ya jadi ini sudah di review beberapa, ada beberapa youtuber ya sudah lewat sini untuk kategori jalannya sih memang masih jelek tapi kalau gue tuh senengnya karena ada sungainya ya, jadi nyebrang sungai ya tau sendiri, kalau gue tuh paling suka ada yang ada ayur-ayurnya gitu walaupun sejujurnya gue nggak bisa menang, tapi kalau untuk buat kecipa-kecipa, itu enak guys nah ini kita pelan-pelan ya, jangan kenceng-kenceng karena kita akan belok kiri ya dan gue sendiri belum hafal banget gangnya ya oke, nah ini kalau nggak salah nih patokan ini depannya Indomaret nih, sebelum Indomaret kita belok kiri, arah Pusdiklat Baswara Dharma Indonesia ya atau bisa juga nih lewat pintu belakang, kalau nggak salah pintu belakang sentul ya sirkuit dan ada padang golf juga kalau nggak salah dan dari sininya sih jalan lebar, halus, bagus ya cuman kayaknya pas mendekati jalur-jalur alternatifnya itu dan itu merupakan jalur masa depan itu kalau udah jadi bagus, bakalan rame ya karena ke puncak 2 lebih singkat lewat situ ketimbang kalau dari arah Cibino atau Sentul lewat Babakan Madang Babakan Madang kan kecil tuh jalannya ya begitu berliku-liku, naik turun-naik turun nah ini ke depannya bisa pengganti jalur alternatif nah ini adalah pintu sirkuit sentul ya oh ini ada portal ya kita lihat sirkuit sentul jadi ini sekilas untuk tau aja ya nah disini kita ngelewatin sungai, apa ini? udah kotor banget sungai, sayang sekali guys oke ini dari Citra Sentul Raya River Park ini pintu gerbangnya, kita masih ambil kanan kalau lurus tuh New Green Sentul Resort Hotel kita ambil kanan nih udah mulai jalan berbatu nih ya oh, 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 oh jalannya hancur uh, udah batu-batu besar nih kayaknya disini masih ada tambang batu-batu ya oke oh, disini mungkin tempat pemecah batu ini ya kali, batu-kali dipecah dan disini ada Pusdikwat Baswara Dharma Indonesia ini apa ya, tempat pelatihan apa ya oke disini kita ketemu, aduh ini siapa yang bangun rumah disini? oke ini berumah apa Vihara ini gede banget ya atau seperti, apa nih vila kampung jalan bro oh, vila kampung tapi kok ada patunga layak pakai trontet ya seperti ini ya gereja mungkin ya oke lah kita lanjut lagi oke disini kita sampai sini ketemu portal ya aku dibuka portal ya dan tanjakan ya lumayan dan disini udah mulai bebatuan ya oke no, 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 no kayaknya no kayaknya no kayaknya udah kayak kenek no aduh siang nanti ya ayo kita jalan lagi let's go wooo 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 oke agak licin hati-hati ya bahan botak yang lewat sini nih susah dan di pinggiran sini ada kali ini udah dibikin kayak fondasi ya banyak alat berat di sini ya ada beko nih belum mulai kerja sih kayaknya Oke tuh mantap banget guys apa bro iya kayaknya oke ini kayak kebangun sawah ya oke kita nggak mau lewatin disitunya ya karena licin ini ada yang ke kanan kita masih yang lurus oke oh 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 tanah gua ini keren tapi asli loh oh dari sini kelihatan tuh apartemen apa ya yang tadi di Jalan Sentul ya oh view nya ini Padang Golf disitu ya Padang Golf kota Sentul eh ini mau dibikin kayak ini kalau gue bilang ya kayak Sentul City gitu Hai perumahan-perumahan kali ya Oh nyantep banget uh batunya gede-gede banget disini gila batu gede-gede habis dikecah guys nah disini Nuh tanahnya ya masih oke uh ada truk mau datang kemari tunggu Bang lewat dulu aneh Oke 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 nah ini yang gue gue nih lewat sini nih jadi buat dan heal ya buat dan heal ah iya ngeplok banget ya Pak kubung-kubung kubung-kubung Oke wuhh ajib baraya gila keren banget ini wuih ini mah keren habis nih tapi sini kita pelan-pelan ya nggak jalan sini tapi viewnya kelihatan banget ini ya nah tuh dia tuh pakai motor kayak begitu tuh enak tuh pakai motor kayak begitu ajib terobos aja udah oke kita ambil kanan sini ya jalur keren banget nanti ini kita ketemu kali ini penasaran kalinya pas dimananya gitu Aduh Aduh disini ada portal lagi kita harus buru-buru itu ada mobil tok mau masuk ini jalur dia ini soalnya oke sip oke ini ada Aduh agak licin nih kayaknya nih pelan oke let's go kita ketemu aspal guys kita masih lurus lagi ke sana ke Tagana Training Center apa tuh Tagana Training Center oke tempatnya sih bagus nih nah ini kita ada pecah jalan nih kayaknya yang ke kiri ke kiri oke kita jangan ambil yang lurus ya kita ke kiri masuk ke kiri oke ini gua kebetulan berangkat masih pagi ya karena emang gua paling demen kalau ngevlog itu jalan pagi jadi enak ngambil view nya nggak panas juga karena disini kan beda dengan puncak tuh ya puncak konggur sama yang biar kuat secara tapi hawa dingin ya kalau disini kan masih agak panas-panas jadi ini tembusnya ke jalan apa ya Citorop nah di video sebelumnya tuh gua pernah lewat jalan Citorop ke arah puncak 2 ya nah di tengah-tengah gua menyebutkan tempat ini nih batu kerikil wah hajibnya ini kalau gua zamannya gua waktu kecil dulu di apa di rumah gua kayak begini nih zamannya di rumah si kecil jalanan belum pada di aspal guys wah tempat gua main layangan sama nyari binatang kebua-kebuaan guys yang kayak kumbang tuh sama nyari belalang terus banyak pohon jali-jali aduh indah banget masa dulu nah situasinya kayak begini nih dulu nih tanah-tanah kosong di tempat gua tinggal sekarang udah rame guys tempat gua makanya gua suka ngebolong-bolong gini nginget masa kecil guys wih enaknya oke wuh bukitnya berlapis-lapis kayak kue lapis guys tuh liat disono nuh wih pemandangannya itu ada apa ya warung makan atau apa ya keren banget pemandangannya dari sini dikelilingin bukit kayak kemarin gua kepamejahan ya cuman bedanya disini agak gersang mungkin ya karena tanahnya digarap semua sih wuh keren abis wuh 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 pelan banyak orang kalau iya pelan-pelan banyak orang yang gak bakalan ngebut lah paling yang motor-motor trail atau yang suka ngebut kalau kita mah pelan ya oke 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 kita let's go ada anjing disitu halo anjing lagi ngapain aduh dia loncat-loncatan wuh dari sini dia view-nya turun kesana lagi keren banget itu view-nya cuman jalannya anjir banget oke lah kita gas-kan lagi dan disini ada buru batu tuh ini lagi di peton tuh jadi nantinya di cor ya jalanan ini bakalan bagus depannya nextnya jadi kita udah tau jalur masa depannya nih wah depan kita dihadang anjing guys dihadang anjing guys halo anjing kenapa itu kakinya anjing halo anjing misi anjing nah ini nah ini kedepannya mau di kaget gue anjingnya gugup tadi udah dimulai dicer ya cuman dicer cuman satu begitu oke ini ketemu cabang nih oh iya buntuk tak semua gak ada jalan kita ke kanan ya kenapa gua ngantuk ya oh ini kali ya bukan yang tadi ya sorry guys kayaknya salah dah yang mirip-mirip di Bali itu tebingan yang ini kayaknya oh iya ini bukan yang tadi nah ini nih yang berupa pasir-pasir hitam gitu ya iya ini pasir apa ya jadi ini tanahnya tanah apa ya pasar begini emang tanahnya begini atau gimana ya guys tanahnya hitam tanpesan disini gak ini ya apa tandus ibaratnya gak terlalu rindang sama pokon karena jenis tanahnya tuh begini kayak batu bara gitu ya modelnya cuman bukan kali kalau batu bara mah ya oke kita berhenti dulu gua mau moto-moto dulu disini nyari yang adem lah jangan panas-panas oke oh iya baterai lu habis yaudah oke ini apa bro ya pasir pasir apa iya iya oke guys kita lanjut lagi setelah kita lihat-lihat sebentar ya kita gaskan lagi wih keren disininya lebih keren ya kok ada rumah ini ada warung tuh kalau mau ngopi-ngopi bisa disitu cuman gua mau nyari yang deket kalinya ya yang deket sungainya aja mau kecipa-kecipi dengan air pagi-pagi seger kali ya nah tuh kan disini sudah mulai dicor ya cuman dari tadi gua lihat dia titik-titik doang dicornya tuh apakah itu ini kali ya titik-titik buat penyambungnya nantinya masya Allah wui 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 mantep banget ini keren keren abis tuh pemandangannya wui itu pohon cemara tuh pohon pinus ya jadi kayaknya hutan pinus ini keren banget bro nah tuh kan udah mulai di beton dicor ya kedepannya dikit lagi kayaknya sih gak lama betul ya lurus aja oke kita lanjut lagi nah itu ke kanan ada ke kiri ada jadi bisa nemus kemana-mana nintar nantinya nih nuh 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 jalur keren lagi tuh pohon pinus jadi sebelah sama tuh hutan pinus tuh ini udah mulai dicor ya udah mulai tambuh oh jadi pasir-pasiran tadi tuh begini kayaknya ini pakai batuk disini memanfaatkan batuk disini wuuh wuuh gile jalannya pemandangannya luar biasa ini Masya Allah pemandangannya indah banget ini aduh kalau seandainya dibikin perkembunan ini bisa gak sih teh tunggu disini ya lebih bagus lagi aduh sorry gue liat bawah dulu jalannya hancur amat wuuh 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 disini banyak ini kebun singkong wah enak minta singkong warga sini nanti di villa oh iya guys jadi setelah gue jalan sini nanti gue alhamdulillah dapat undangan untuk mereview sebuah villa yang berada di sekitaran sentul jadi tetap pantengin terus channel gue makanya untuk mengetahui informasi selanjutnya nanti gue jangan ngomong dulu kalau goyang goyang jadi gue dapat ajakkan diajak untuk mereview sebuah villa yang ada di sentul nanti gue kasih tahu namanya nanti aja ya pasti gue kasih bocor aja begitu anjir bentar ya guys gue pengen ngambil foto ya disini gimana disini mungkin gue ngambil foto ya oke sebentar gue ngambil foto dulu dan disini kita ketemu kayak rawak guys itu ada rawak rawak gitu tuh ini ada buayanya kan ya oke kita gas lagi sebut ya ini jalur keren banget pake motor pro mantep banget gue nge wajib tutup hidung bang banyak tebuk tutup hidung oh lagi nih keren tutup hidung mantap disini ada gojek kang gojek tumpang lewat kang ini ada jalan lagi kesana kok ya oke kita lanjut lagi gas lagi wujud wujud yeah mantap ini lebih loh aku ngambil foto dulu bro aku mau ngambil foto dua mengambil foto oke kita tadi foto-foto lagi ya karena ini jelak keren ini apa batunya batu hitam ya tebing tebing gitu batu batu hitam batu barat atau bukan ya ayo dong yang tau komen biar gue tau tuh batu batunya hitam hitam gitu kerikyo tasar ya apa batu gamting ngelih ya kalau disebut ya dulu di pelajaran ipa tuh ada tuh kayaknya waktu itu jenis-jenis batu gitu cuman gue waktu pelajaran gue waktu gurunya ngerangin gue ngolor guys jadi gue lupa ini apa ini jenis batu apa mungkin mau makannya disini gerseng nih begini ini tuh batu ya bunuhnya isinya isi batu oke nah ini kemana nih kita oh ini kayak bundaran gitu ya bundaran love jadi ini kayak bundaran tuh kemana bro arca gitu ya kayak arca ini bakalan buat ini gerbang ya pintu gerbang ya rumah kita kesini oke jadi itu buat kedepannya mungkin perumahan ya itu ada gedung gedenya tuh mungkin hotel tuh kayaknya sih oke kita ambil ke kanan aja ya oke ini bundaran ini oh kita salah jalan kayaknya ya salah jalan guys harusnya tadi kita belok lewat jalur ini kita tadi kita nembusnya disitu tapi ini ada jalan disini buat motor ya nah disebelah sana harusnya tadi kita ambil kanan atau kiri kali ya ini kita turunan ini lewatin pohon di tengah-tengah jalan ini ini sengaja gak ditebang atau gimana ya oke ini danau ini ya setu bakalan jadi wisata setu rawa ya dulunya mungkin ada rawa nih cakep ini bro oke kita lanjut lagi ini kita ketemu kayak sawung apa nih program pertahanan tangan oke kita lanjut lagi dimana ini ini dimana ini kita nyasar nih aduh ini luas banget masalah kanan oh oh iya ketemu jalanan kali begini ya nah ini dia nih lumayan lumayan dalam ini wow akhirnya kita ketemu kalinya guys oke sekarang itu ya kalinya yang bus oke kita mau ngopi dulu sebentar istirahat oke guys ini kalinya ya enak disitu udah dibikin kayak kolom tuh sengaja kali ya buat renang-renang dan sungai gak terlalu dalam cetek mantep sononya lagi batunya besar-besar banget keren nanti gua nyebrang ini kita jalan ke atas sana mantap sambil nisi motor kalian nah gue kan ngopi dulu di warung sini di posko polisi kehutanan oke yuk oke guys gua mau nyebrang dulu ya kita nyebrangin motor dulu karena lewat kali mantep guys oke 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 guys setelah ini ya oke guys kita terusin perjalanan setelah kita nyebrang dari sungai ya oke kita let's go lihat sini aja kali guys temen temen gak kuat no lihat sini aja temen temen gue gak kuat guys selamat menikmati 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 selamat menikmati